Hai sendi apakah yang terdapat pada jari-jari tangan sendi pelana sendi pelana kemudian sendi gulung dan sendi geser nah disini saya akan menjelaskan mengenai sendi pelana sendi gulung dan sendi geser yang pertama adalah sendi pelana sendi pelana jadi sendi pelana itu merupakan sendi yang menggerakkan tulang menggerakkan tulang ke arah kiri ke arah kiri kanan depan dan belakang dan belakang untuk contohnya untuk contohnya itu adalah pada bagian pangkal tulang ibu jari kemudian yang kedua itu adalah sendi gulung sendi gulung jadi sendi gulung itu merupakan sendi yang menghasilkan gerakan sendi yang menghasilkan gerakan dua sumbu arah dua sumbu arah secara fleksibel kecuali gerak memutar kecuali gerak memutar nah untuk contohnya untuk contohnya itu adalah sendi yang ada diantara rahang kemudian sendi yang ada diantara rahang kemudian sendi antara tulang telapak tangan sendi antara tulang telapak tangan telapak tangan dengan tulang jari tangan kemudian yang ketiga itu adalah sendi geser sendi geser merupakan sendi yang dapat membentuk gerakan yang bergeser yang bergeser searah secara mendatar searah secara mendatar contohnya itu adalah contohnya adalah pada sendi antara pergelangan tangan dan kaki jadi berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sendi yang terdapat pada jari-jari tangan adalah sendi pelana, sendi gulung, dan sendi geser sub indo by broth3rmax